Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami merasa senang bisa berjumpa kepada saudara-saudaraku Apalagi pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Kehariban bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Dengan judul Inilah tata cara berdoa Sesudah tentuha Agar hajat cepat terkabul Dan hidup bahagia Menyikapi bahwa setiap manusia Setelah berdoa Pasti menginginkan doanya itu segera dikabulkan Tetapi kadang-kadang manusia melupakan Tata cara berdoa Yang diharapkan sesuai dengan keinginan Allah SWT Ternyata ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika kita berdoa Agar doa kita cepat terkabul Menurut Rasulullah Yang utama Dalam berdoa Unsur yang paling pokok adalah keyakinan Keyakinan kita Kepada Allah Harus 100% Begitu pula Keyakinan kita kepada doa kita yang dipanjatkan kepada Allah Juga harus 100% Yakin bahwa doa kita Insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT Tak boleh sedikitpun ada keraguan Bahkan Hati dan pikiran pun Sekecil apapun Tidak boleh berprasangka Yang tidak baik kepada Allah Perasangka kita kepada Allah Harus yang baik Atau khusnudun Hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Dalam satu hadis Utesi Yang artinya Sesungguhnya Allah SWT Telah berfirman Aku akan mengikuti Perasangka hambaku Kepadaku Dan aku selalu Menyertainya Apabila Ia Berdoa Kepadaku Itu satu informasi yang luar biasa Yang perlu kita pahami Dari Rasulullah Bahwa kita Tak boleh sedikitpun ragu Dan tak boleh sedikitpun kita berprasangka Buruk kepada Allah Apalagi sampai mengucap Ucapkan doaku Kok belum diizabah Ini satu pantangan yang tidak boleh diusapkan Yang kedua Ketika kita berdoa Maka hati kita harus ikhlas Niat karena Allah Dan merasa rendah di hadapan Allah Serta merasa bahwa diri kita ini butuh Sangat butuh Pertolongan dari Allah Jika kita berdoa Punya perasaan yang semacam itu Insya Allah Doa kita akan segera diizabah oleh Allah SWT Tidak hanya itu Tidak hanya itu Bahkan ada syarat doa Agar bisa berterima Di hadapan Allah Salah satu adalah Yang harus dipenuhi Adalah ketakwaan kita Jadi kita harus Memenuhi perintah Allah Dan menjauhi Larangan Allah Yang kedua Beriman Dan yang ketiga Banyak Melakukan kebaikan Kemudian Tidak melupakan Setelah duha Melakukan Doa Dan zikir Minimal Istighfar Seratus kali Kemudian Membaca Asma rezeki Yaitu Ya fatta khuya rujak Ya kafi Ya muhni Sebanyak Seratus kali Begitu pula Kita Perlu Membaca Doa Yang menjadikan Penyebab Allah riduh Dan mengabulkan Doa Doa Dan hajat kita Ada satu Hal yang sungguh Luar biasa Yang bisa kita Lakukan Yaitu Dengan Membaca Doa Yang disebut Dengan Ismul A'zom Yaitu Asma Allah Yang agung Yang Insya Allah Dengan menyertakan Doa Ismul A'zom Ini Doa kita Akan Cepat Dikabulkan Adapun Doanya Adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'aluka Bi'anni Ash'hadu Annaka Antallah La Ilaha Illa Antal Akhatu Sumatullah Sumatulladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Allahumma Ini As'aluka Bi'anni Ash'hadu Annaka Antallah La Ilaha Illa Antal Akhatu Sumatulladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Sebanyak Seratus Kali Adapun Artinya Ya Allah Aku Mohon Kepadamu Karena Aku Bersaksi Bahwa Engkau Adalah Allah Tidak ada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Engkau Yang Maha Esa Yang menjadi tempat Bergantung Semua Makhluknya Tidak Beranak Dan Tidak Dilahirkan Dan Tidak ada Seorangpun Yang Sebatan Dengannya Itulah Doa yang Sangat Ampuh Yang Insya Allah Jika Diutapkan Setelah kita Melakukan Sulat Duka Atau Sulat Yang Lain Insya Allah Doa kita Akan cepat Dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Terakhir Agar doa Kita juga Cepat Dikabulkan Oleh Allah Yaitu Ikhlas Dalam Keputusan Allah Ya Jadi kita Tidak boleh Mendikti Kepada Allah Tetapi Semuanya Ikhlaskan Dengan Keputusan Allah Karena Kadang-kadang Apa yang Kita Anggap Baik Belum Tentu Baik Menurut Allah Begitu Pula Ya Yang Kita Sukai Padahal Itu Sebenarnya Buruk Bagi Allah Demikian Yang dapat Kami Samaikan Ada Kekurangan Kekurangan Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus-terusnya Akhirul Kalam Bila Itau Baik Walijayah Walinayah Walbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh